Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan nama saya Milania Mayasufa Saya NIM18 Mekanisme spesiasi Spesiasi merupakan proses perubahan yang berangsur-angsur secara kerdual, perlahan tapi pasti Spesiasi sendiri merupakan jawaban dari pendapat Darwin yaitu beberapa spesies yang ada diturunkan dari induk yang sama Pada pembentukan spesies-spesies dan perubahan komposisi genetik yang baru yaitu menjadi bukti adanya evolusi Salah satunya yaitu terhalangnya proses reproduksi Yang pertama yaitu isolusi reproduksi yaitu kondisi yang menjadi penghalang antar spesies untuk melakukan perkawinan Penghalangnya yaitu ada dua penghalang prazikotik dan penghalang pascazikotik Yang pertama yaitu isolasi habitat Yang kedua isolasi temporal Yang ketiga isolasi pelaku Keempat yaitu isolasi mekanisme Kelima yaitu isolasi gametik Yang terakhir yaitu isolasi pascazikotik Yang pertama yaitu isolasi habitat Isolasi habitat merupakan perbedaan habitat yang menjadikan dua spesies terhadang melakukan perkawinan Tentunya yaitu kata yang ada di redharat dan kata yang ada di air Jadi mereka itu memiliki perbedaan yang sangat jauh sehingga tidak dapat melakukan perkawinan Yang kedua yaitu isolasi temporal Isolasi temporal merupakan masa kematangan kelamin yang berbeda sehingga mengaruhi waktu kawin yang berbeda pula pada spesies tersebut Contohnya yaitu pada Spilogale gracilis dan Spilogale puterius Pada Spilogale gracilis yaitu melakukan perkawinan pada penghujung musim dingin Sedangkan Spilogale gracilis melakukan perkawinan pada penghujung musim panas Jadi keduanya tidak akan pernah dapat melakukan fertilisasi silang bersamaan Yang ketiga yaitu isolasi berlaku Isolasi berlaku adalah mekanisme percumbuhan yang dilakukan untuk menarik pasangan yang diperlihatkan melalui perilaku yang dirasa unik bagi suatu spesies dan dihilang sebagai penghalang reproduktif yang memiliki kerabatan yang dekat Perlakuan demikian memungkinkan terciptanya pengenalan pasangan pengenalan pasangan atau metode mengidentifikasi pasangan dari spesies yang sama Contohnya yaitu pada angsa batu kaki biru yaitu galapagus yang menunjukkan cara reproduksinya yaitu dengan cara melangkahi si betina agar tertarik dengan kakinya yang biru tersebut Yang keempat yaitu isolasi mekanisme Isolasi mekanisme yaitu perkawinan yang terhalang karena akibat perbedaan morfologi spesies tersebut Contohnya yaitu pada siput yang bergenus beradibaina memiliki arah cangannya yang mengulir berlawanan sehingga bukaan genital pada siput menjadi tidak sejajar yang mengakibatkan tidak tuntasnya perkawinan antara spesies tersebut Kelima yaitu isolasi gametik Isolasi gametik merupakan spesies yang tidak mampu membuai sel telur di spesies lain karena komposisi bio-kimiawinya Nah spesies ini yang memiliki fertilisasi secara eksternal Contohnya yaitu pada Strongylon centrotus purpuratus dan Strongylon terotus francisatus yaitu tidak dapat melakukan fusi fertilisasi Dan yang terakhir yaitu isolasi pasca zigotik perkawinan antara dua spesies yang menghasilkan keturunan lemah atau steril sehingga tidak dapat melakukan reproduksi Pada isolasi ini contohnya yaitu keledai yang bereproduksi dengan kuda dan menghasilkan seekor bagal Nah bagal tersebut menghasilkan keturunan yang kuat namun steril Yang kedua yaitu membahas tentang mekanisme spesiasi alopatrik dan spesiasi simpatrik Spesiasi simpatrik alopatrik yaitu terjadi karena adanya penghalang dari geografis sebagai dasar pengelompokannya Spesiasi alopatrik berasal dari kata Yunani yaitu alos dan patra alos berarti lain dan patra yang berarti tanah Jadi spesiasi alopatrik yaitu terjadi karena adanya penghalang seperti sungai gunung atau geografis dan yang lain sebagainya yang memisahkan suatu populasi dari populasi induknya Hal tersebut dapat memotong aliran gen pada populasi tersebut sehingga proses perkawinan tidak dapat berlangsung Spesiasi ini terjadi secara gradual Contoh dari spesiasi alopatrik yaitu tupai antelope haris dan tupai antelope leu jurus Tupai antelope di keren kanyon dimana pada tebing selatan hidup tupai antelope haris Beberapa mil dari daerah tersebut pada sisi tebing utara hidup tupai antelope haris yang memiliki ekor yang lebih pendek dengan warna putih di bawah ekornya Ternyata pada situasi tersebut semua burung-burung dan organisme lain dapat mudah menyebar melewati ngarai ini akan tetapi tidak dapat dilewati oleh kedua jenis tupai tersebut Yang terakhir yaitu spesiasi simpatrik Spesiasi simpatrik berasal dari bahasa Yunani yaitu Xin yang berarti bersama jadi spesiasi yang terjadi dalam populasi yang hidup di area kreografis yang sama Spesiasi simpatrik dapat terjadi apabila aliran kin berkurang karena faktor poliploidi Faktor poliploidi yaitu suatu spesies dapat terbentuk karena selama proses pembelahan sel menghasilkan ekstra set kromosom terdapat dua macam poliploidi yang pertama yaitu autopoliploid yaitu individu yang memiliki lebih dari dua set kromosom yang berasal dari satu spesies yang awalnya diploid menjadi tetrapoid yang kedua yaitu alopoliploid yaitu solusi yang mampu mengubah hibrid steril menjadi poliploidi vertil yaitu memiliki set kromosom tetaproid pada umumnya steril dan dapat melakukan fertilisasi melalui alopoliploid seperti pada gandum sekian penjelasan diri saya terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati